Intro What's up jenis gamers Ketemu lagi sama amegaski Channel gaming penutup centric Lebih dari sekitar gameplay Alright ini konten yang udah kalian tunggu-tunggu ya Yaitu gacha chessboard yang terbaru Yaitu pumpkin house Nah disini aku udah nyiapin 20 ribu diamond guys ya Nanti kita akan liat kita akan habis berapa diamond Buat chessboard ini ya Kita liat dulu hadiahnya ada chessboard ya kan Bisa dapet point-point-point Seperti biasa Terus magic chess cup point protection Ini kalo kalah jadi biar gak minus MMRnya Terus ada skinnya commander boost Kita udah punya ya Terus sama boostnya sendiri Jadi bisa dapet boost guys dari event ini guys Terus nanti dari exchange ini Kalo misalkan gak dapet-dapet chessboardnya Bisa ditukerin ya Ternyata butuhnya kalo mau dapet chessboard itu seribu guys Kita harus ngumpulin seribu mata uang naga ini ya Buat ditukerin ya Oke guys Nah ini Jangan lupa juga cek lapak cascade guys ya Buat promo 11-11 Kan kata orang 11-11 itu Hari shopping sedunia Kalo di kita gamer tuh Nyebutnya hari gacha sedunia ya Pas banget ya Tematik ya Kita mau gacha chessboard hari ini Jangan lupa masih berlaku promonya Cek langsung ke IG Gue kasih IGnya di bawah ya Yaitu Lapa underscore cascade Oke Kita langsung aja gaskan Tanpa berlama-lama Kita gas 10-10 ya guys ya Let's go Chessboard, 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 chessboard Kita langsung skip animation aja ya Biar gak bertele-tele ya Tadi belum nongol-nongol kesini guys Black dragon bats Mata uangnya namanya Dapet BP juga Dapet protection point juga Oke Jadi kita skip animation ya Oh ini ada hadiahnya juga Kalo kalian udah nge-spin berapa kali Dapet mata uang naga juga ya Batchnya ya Lagi gaskan Uh Cuman dapet mata uang doang loh Chessboard Uh belum ya guys ya Chessboard Uh Udah 250 mata uang naga kita Waduh Waduh 90 Oke 92 Chessboard 58 guys Waduh cuman dapet 58 ya Dikit banget ya Halo mutun 70 Oke Tas rewardnya kita claim dulu ya Oke 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 Udah 600 guys ya Not bad ya Kita lanjut lagi 82 72 60 Test reward 138 guys Berarti ini harusnya sekali lagi guys ya Sekali lagi Sekali lagi Let's go Atau kita satu-satu ya Biar Pas ribu ya Gak kelebihan ya Kita yang lain udah gak butuh ya Kita satu-satu Tapi kalo satu-satu Oke Oh pertama doang ada diskon ya 25 diamond ya Again Oke 20 nice Sekali lagi 4 Ya 4 Ulang 3 guys ya Sekali lagi Sekali lagi Ini terakhir guys Kalian lihat ini guys 999 Ya mutun Bener-bener berjanda guys ya Oh my god 999 guys Set rewardnya harganya seribu guys Ya ampun Yaudah ini bener-bener terakhir Masih dapetnya 2 loh Nge-press banget loh Terima kasih Muntun ya Tadi 20.700 Berarti kita abis 5.600 guys ya 5.600 buat Chessboard ini guys ya Huh Uh Akhirnya dah Perjuangan guys ya Dapetin Chessboard ini ya Pirip sih layoutnya Kayak yang Dragon Altar kemarin Cuman ini versi gelapnya ya Yang Dragon Altar kemarin Ada beberapa orang yang bilang Terlalu terang Kadang-kadang Merusak di mata Kayak Gak enak jaring di mata Apa ya bahasa Indonesia nya jaring Terlalu silau ya Tapi kalo yang ini Harusnya lebih reasonable Jadi naro-naro unitnya Positioningnya bisa Lebih jelas Langsung aja kita coba main ya guys ya Sub Sub apa yang ngegetin Subscribe Subscribe Oke 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 Kita gini dulu guys ya Kalo misalkan ini kita cuman Bikinnya satu gold Dan Periodisinya cuman satu gold Kita bisa jual lolitanya Oke Sepertinya Muntur nyuruh kita Main kombo tertentu ya Ini guys ya Arly nya dikasih begini sih Gak nolak ya Berarti begitu dulu Terus kamu flicker ya Man chestboard mantep sih guys Ada kotak-kotaknya gitu ya Jadi walaupun Dia Itu ya Gak ada model kotaknya Tapi kalian jangan khawatir Positioningnya masih bisa Ngaturnya enak kok guys Karena waktu kita gerakin unitnya Ada kotak-kotaknya ya Terus mantep sih warnanya sih Gue lebih suka yang ini Daripada yang Dragon Altar kemarin ya Kalo menurut gue Sebenernya yang Dragon Altar itu Kalo sama beberapa skin Itu dia bisa kayak Cukup silau ya Karena ini Belakangnya gelap Jadi mau sama skin yang heboh sekalipun Dia kagak bakal silau guys Mantap 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 nih Oke ini Kayaknya kita main Elf Targament Roll bawah ya Sambil bikin duit dari kamu Nah disini kita udah Gak usah ngapa-ngapain Pas duitnya 20 ya Kita bisa bikin duit ya Mantep banget tuh guys Ada kotak-kotaknya ini loh Warnanya gelap terangnya juga Mantep banget lagi Temanya pas banget Halloween ya Cakep disini chessboard Roll bawah Mia Mungkin kamu di skip dulu ya Kita cari Mia Apa gak usah se-extreme itulah Diambil aja Oh nice Oke Beli Selena gak merusak duit ya Karena ada Chow Digi Oke mantap disini Besok kita bisa nyalain Dua Targamentnya sama Chow Digi Setelah kriptan Nanti Chow Digi kita jual Nomor 3 di Fatebox Oke Aku melihat biji Assassin Oke Alright Kita ambil biji Assassin ya Karena kita bakal pakai Karina sama Selena Jadi biar Mia-nya sakit Let's go Gak ada orang nolak giveaway Makanya follow Instagram Ape lesmana Untuk giveaway berikutnya Yo Mia nongel ya Mia ya Mia Oh Min Sitar Mia Naik level bayarnya cuma satu ya Berarti naik Masukin kamu Kamu disana Kamu flicker Kamu disana Kamu disana Oke good Tigrel Bunga keluar kita beli Tigrel Nanti tinggal cari Johnson doang ya Mantap disini guys Sudah mantap Sudah mantap Assassin terakhir Karina Karena Karina elf juga ya Oke alright Biji Assassinnya Kita swapin ke Mia dulu guys Biar Mia-nya mau nongol ya Bisa berapa? 19 19 nyari 3 Wah sangat bisa sih ini guys Sangat bisa ya ini ya Dapet sih ini pasti Terus setelah dapet Mia bintang 3 Kita naik level normal Nyalak 6 elf-nya Mantap guys We are Nice on track ya ini ya Good 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 Targemennya juga cuman kurang Johnson doang Mantap sini Oke Elf belum nyala Kang flicker masuk Kang flicker Oke Mia Dua lagi Mia Mia Uh Karina Uh Karina Uh 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 Yang itu gagak boleh skip guys Bahkan jual kamu Jual kamu Masuk kamu Masuk kamu Elfnya nyala Assassinnya nyala Wah cakep Cakep banget sih ini Sakit sih ini guys Langsung ya Apalagi nanti Abis creep run Yang kita udah bintang 3 ya kan Dapet lah 16 Cari 2 Masa abis creep run Gak bintang 3 ya Nah cuman ini Late game nya nanti Ketemu para petinju ini guys Yang ngeselin ya Jawhead dia udah bintang 2 Loh pagi banget loh Termasuk pagi loh ini guys Jawhead bintang 2 nya ya Tuh Jawhead tuh ya Kalau kalian pernah nonton aku live ya Ini kan aku record Kalau kalian pernah nonton aku live Itu Ada beberapa viewer ya Komen di bawah ya Kalau kalian tau Pernah nonton Jawhead nya Bintang 2 Mas Solo Martis bintang 3 Plus Jlong bintang 3 guys Itu guys Jawhead tuh Wrestler terbaik sekarang Besok naik level gak merusak duit Masuk kamu Masuk kamu Ya kamu buang ya Besok ya Ini minta item damage 1 Buat Mia boleh Buku juga boleh Banyak ya Ini yang boleh ya Udah mantep banget sih ini guys Mantep banget sih ini Buku Oke Tidak ada orang tolak buku ya Cepet flicker Cepet jurus Sebelum kamu Distun sama para wrestler Nah Atau Tahanlah Aku pulang ke gas Oke 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 Asasinnya nyalanya tunda 1 round ya Boleh ya Asasinnya bisa ya Oke Gak nolak guys ya Oke Bintang 2 nya begini guys Sama sekali gak nolak ya Nah ini Mia nya Jangan mukulin Argus Kenapa Oke Mia nya pintar langsung ditarik kesana Malah mukulin temen-temennya loh Petir-petir kita juga udah pada keluar ya Wah ini sih Udah mantep banget sih ini guys Dapet Johnson nya early banget ya Tapi ini Gue mempertimbangkan transisi Kenapa gue katakan transisi Transisi nya Ke Elf Carmilla Karena dapet buku di awal Gue mempertimbangkan transisi Serius nih guys Biasanya kalo kalian nonton aku ya Kalo gak dapet biji elf Itu kan aku Kan selalu bilang Kalo gak dapet biji elf Kita gak main elf hybrid ya Buat yang belum tau apa itu elf hybrid Nonton kontenku ya Ini kita mungkin bisa transisi ke elf Carmilla nih Karena gak dapet buku di awal Cukup menarik Berarti nyari Cecilion juga ya Kalo misalkan mau begitu Target mainnya kurangin 1 Tapi belum tentu guys Kalo begini Sumber damage kita Sumber targaman kita itu Ada 4 ya Buat melindungi jenian kita ya Karena itu sumber damage utama kita guys ya Kalo kekurangannya Alf yang pake Carmilla Cecilion itu Sumber targaman nya nanti cuma 3 guys Kalo ini kan sumbernya ada 4 ya Jadi tetep persenannya 16% Tapi sumbernya cuma 3 Kalo yang Carmilla Cecilion Karena kita harus buang targaman nya 1 kan Cuman ya kelebihannya damage nya burst dari Carmilla nya bisa sakit sih Nanti kita liat si Con aja guys Kita apakah perlu apa engga ya Yang kita buang udah pasti si Min Citar Nanti Udah Udah hafal juga ya Kan pasti ada Johnson Pasti ada Tigreal Bintang 2 Ini udah pasti pake karena L Nanti bakal buang kamu Kalo jadi transisi ke Cecilion Kita liat dapet Cecilion nya early apa engga Gitu aja Kalo early Kita transisi Kalo engga ya Autobots Ini penting yang penting Lebih daripada DOL Ehm Night level nya masih mahal sih Merol Mau cari kamu bintang 2 Kamu bintang 2 dulu ya Di 7 ya Tapi Kalo engga Kita jengalanya di 9 Jadi harus nabung ke 9 juga Cepet lambat ya Kita liat dulu guys Oke 42 kita ini lumayan belakang loh guys Di Fatebox ya Karena Loh kan malah belakang kan Itu yang 50 tadi kalah loh Kita nomor 7 ya Waduh kepala 4 Nomor 7 di Fatebox Nggak Estes MM Wah kalo dapet MM sih Impi ngga ya Di belakang ya Dapet MM Impi ngga sih Impi ngga sih Irritel 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 Wah kalo ini udah Nggak mungkin transisi ke L-Vibrate Nggak mungkin Kita antuk Elf nya Karina Selena udah pasti pake Mia Lolita Udah pasti pake Satu lagi Irritel Karena gue ngambil BGMN Masih bisa sih Kalo mau ke Elf Hybrid sih Masih bisa sih Kamu udah pasti ngga Berarti ya Kecuali kalo ngga Elf Hybrid Satunya Gue juga maunya Estes Atau Belerik Ya Eudora Udah hampir pasti Nggak pake sih Tapi ya Ambil dulu aja Ini kita mungkin Ada baiknya Kita ngeroll dulu Dapet MM sembarang Kita nyalakan kali ya Kita naik 8 Kita nyalakan MM nya guys Biar minyanya sakit guys Dan di 8 Naikin chance kita Dapet Irritel juga ya Apa kita komit aja Komitnya nggak jelek Sama sekali sih ini Kalo komit naik 8 nya Tapi di satu sisi Kita buang income Gratis di Rip Round Gimana ya Dalau guys Saya dulu deh Dapet MM apa ngga Dapet MM kita naik Apapun itu Hopefully in detail Biar gak merusak duit Jual kamu Jual kamu Ini MM nya nyalakan dulu ya MM nya nyala dulu aja Gak apa-apa Nanti tetep cepet lambat Akan ganti sama Irritel ya Kita masih kurang Irritel kurang Estes Atau kurang Ya paling ideal Estes sih Ini 4 argumen Dihil sama Estes Bisa haram ya Iya kurang Irritel sama Estes Belerick kayaknya udah Terlalu terlambat Apalagi Eudora ya Kecuali kalo dapet BGL Gua gak pakai Estes Kalau dapet BGL Elf terakhir gua adalah Carmilla Kita main Elf Hybrid ya Oke Kita liat aja Berapa orang main Brassler Udah gak ada Oh ada 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 satu orang Ada satu orang Main Brassler ya Ngeritan ya itu ya Oke Oh nice Oh nice Oke Besok nyala 6 Elf Besok nyala 6 Elf Ya Nyala 6 Elf dulu Kalo ini memang dapetnya BGL Langsung kamu buah ganti sama Carmilla Kita langsung cari Carmilla nya guys Jadi Carmilla nya tanpa Cecilion ya Kalo Elf Hybrid ya Kalo dapet BGL Oh ini udah mantep sih ini Minya Assassin Plus MM nya nyala Gara-gara ini Tel wah mantep Gak ada Wuuu Yes 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 Wah ini sih Fix S test sih Udah Fix S test guys Elf terakhirnya Gua gak mau nge-lock Satu ronde lagi kita baru naik Gua gak mau nge-lock Pelik banget jadi orang guys Gak mau Gak rela gua nge-lock guys Nge-lock Tigreal cost 3 itu gak rela guys ya Kita berharap disini kita menang deh Bunga-bunga gak nge-panis ya Gak nge-panis terlalu dalam Walauan Brassler Walauan Brassler Walauan Brassler Bosku Tolong 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 Jangan terlalu haram ya Stun-stunnya ya BG Pink lagi loh Ya ampun Ini gua record udah gak tau game keberapa ya Tiap game ketemu BG Pink loh guys Percaya gak percaya guys ya Kalian bisa cek historiku ya Ya ampun guys Guys Emang gini Kalo content creator tuh Emang Serba salah Serba salahnya dimana Kalo mau cari content gampang ya Apalagi ini gua konteksnya cuman mau review chessboard doang loh guys Cuman mau nunjukin ke kalian betapa kerennya chessboard ini ya Bisa dipindah-pindah Ada kotaknya Ngatur posisinya gampang Warnanya bagus Tapi ketemunya BG Pink mulu loh Terus kalo misalkan gua record BG Pink lagi Wah katanya youtubernya cuman bisa BG Pink ya Memang itu dasar netizen maha benar tuh begitu guys ya Ayo S-Test, S-Test, ini kita lolin cari S-Test guys Nah, kalau lawan mate sih harusnya sih udah oke ya, aman ya Kita akan flicker buku, jadi Tigreal-nya ultinya cepat Jadi mate-nya belum sempat jurus-jurus Jadi udah beberapa mati sama ini ya, mati sama niya duluan ya Sama elf kita, karena dia juga damped Belah sini, of course, matinya sama Wrazzler ya Wrazzlernya udah Wrazzler unit-unit rumus banget Dia udah pake biji pink pula, ya kan Dapet slot sih kita Masukin apa dapet slot? Masukin kamu ya Ship shifter ya Oke, ship shifter ya Oke, oke, waktunya dikasih musik Waktunya dikasih musik disini ya, Abe ya Karena emulatornya udah mulai greset-greset Jadi nanti yang nonton ini di Youtube Karena ini gue record kan Nanti bakal gue kasih musik di titik ini guys Karena udah greset-greset ya emulatornya ya Berarti gue udah main lama banget cari konten ini Gara-gara ketemu Wrazzler-Wrazzler mulu ya Oke, sebelah sana Wrazzler-Wrazzler-nya mati Carmilla-nya jurusnya telat banget, mantap Moga-moga kita bisa bunuh dia sebelum Cloud-D dia bintang 2 ya Gue yakin di base-nya udah nyiapin Cloud-D sih base-nya orang-orang ya Kalau orang normal tuh nyiapin Cloud-D ya Oke, gue masukin kamu aja Masukin ship shifter aja Sudah kita dapet slot kan Aku juga ngambil slot Ngeri sih, Mando Wrazzler dia dapet biji pink Dapet slot, ngeri sih Serius ngeri sih ini guys Janji kalo ini guys Ngeri sih ini Janji, M-M Asasin tetep Mia Tamu tetep Mia Janji bintang 2 Janji Atau Yuzong buat ngeteng Nggak, Janji aja, Janji aja Janji bintang 2 Nice Kalo ini cari apa? Iritel Iritel, Estes Iritel, Estes Iritel bintang 2 Estes-nya belum nongol Estes masuk gantiin Yudora Gitu aja dah Wah, kita ditubruk Kita ditubruk Kita udah pasti Tapi tetep tempet-tempet begitu ya Oke, Cargillanya mati Nice Nice, 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 nice Biji pinknya masih Bruno ya Belum pindah ke Laude ya Setelah seharian Ketemunya ke Laude biji pink Gisa 2 Let's go Estes, Belerik Estes, Belerik Apapun kamu ya Saya cari ya Estes Sudah Good Nah, kamu berarti disana Kamu tetep disana Kamu yang ngeteng Kamu disana, ngeteng Kamu disana, ngeteng Kamu di tengah Kamu dapet 3 targumen Kamu dapet 4 targumen Udah Jebol juren pake gunting Tombol suren ada di setting Klik, klik Ternyata gampang ya Nge-klik tombol like dan subscribe Johnny MN Tapi kena stun Johnnynya belum berubah Of course, damage outputnya gak gede ya Bruno-nya mati Yese, yese, yese Biji pink kita bantai guys Mantap guys ya All right Ini Elfnya mantep banget sih Jadi full sih ini Elf ya Seperti yang aku selalu bilang Kalau main Elf Itu gak pernah nolak Biji Elf 1 Of course ya Langsung kalau dapet Biji Elf Di awal Paling bagus main Elf Hybrid ya Tadi kita udah siapin bukunya juga Biji Assassin gak nolak Biji MN Gak nolak Wah, terakhir bonus banget sih Dapet slot Kita jadi bisa masukkan Johnny MN Oke Jangan lupa Buat gacha chessboardnya ya Cek paket 11-11 Di lapak cascade Ada promo Yang sangat menarik ya Ada price list yang khusus Buat para subscriber Para genius gamers Dari channel ini Oke guys Oke, sampai disini aja Konten hari ini Sampai ketemu di konten berikutnya Stay positive And see ya Sub indo by broth3rmax